selamat menikmati membaca besi tulangan di lapangan di reelnya di lapangan itu bagaimana lalu disana saya pernah bertanya tentang apa arti dari 420B nah untuk menjawab dari pertanyaan itu kita disini akan membuka tentang SNI tentang baja tulangan beton dimana SNI nya yaitu SNI 2052 tahun 2017 nah kita disini akan menjawab arti notasi dari 420B itu apa ya maksudnya nah jadi disini kita akan menjawabnya langsung dengan SNI dimana SNI nya kita menggunakan SNI 2017 yang saya baca nah kemarin pada video tersebut itu pada notasi di besi tulangan itu ada yang menggunakan BJTP dan juga BJTS kemarin pada video juga sudah saya jelaskan apa artinya nah namun disini saya akan menambahin lagi dengan arti yang ada di SNI tahun tahun 2017 SNI 2052 apa sih artinya nah disini jadi untuk jenis dari besi tulangan beton itu di SNI ada baja tulangan beton polos atau yang disebut BJTP itu apa artinya itu apa artinya jadi BJTP atau baja tulangan beton polos adalah baja tulangan beton berpenampang bundar dengan permukaan rata tidak bersirip atau berulir nah kalau kita lihat di lapangan kemarin jadi untuk BJTP realnya di lapangan kemarin di video kemarin itu baja tulangan betonnya dia adalah polos atau tidak bersirip dan berulir atau permukaannya rata kemudian yang kedua kemarin ada notasi BJTP jadi BJTP kemarin adalah baja tulangan sirip nah di SNI juga pengertiannya adalah baja tulangan beton sirip atau ulir adalah baja tulangan beton yang permukaannya memiliki sirip atau ulir melintang dan memanjang yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya lekat dan guna menahan gerakan membucur dari batang secara relatif terhadap beton itu adalah pengertian dari BJTS atau sirip atau ulir nah kemudian kemarin ada notasi pada tulangan besi beton itu ada tulisannya adalah BJTS 420B apa artinya jadi untuk BJTS 420B itu adalah notasi atau simbol dari kelas baja tulangan yang digunakan jadi di SNI ini dibagi untuk kelas baja tulangan yang digunakan dimana ada BJTP 280 BJTS 280 dan BJTS 420 di SNI ini dibagi menjadi dua yaitu ada A dan B dimana BJTS 420A dan BJTS 420B nah kebetulan untuk tulangan yang kemarin kita baca real di lapangan adalah tulisannya adalah BJTS 420B nah lalu ini ada juga kelas baja tulangan untuk BJTS 520 BJTS 550 dan BJTS 700 lalu untuk BJTS 420A dan 420B itu apa bedanya nah kalau kita lihat disini untuk kandungan unsur maksimum dari komposisi kimia bilet baja tuang kontinunya dari kelas BJTS 420A dan BJTS 420B itu dia adalah sama kandungan unsurnya dimana untuk karbonnya adalah sama-sama 0,32 kemudian SI nya adalah sama yaitu 0,55 kemudian ME nya adalah 1,65 kemudian P nya adalah 0,050 S nya adalah 0,050 dan CEQ nya adalah disini adalah 0,60 lalu pasti ada pertanyaan lalu apa yang membedakan sehingga BJTS 420 ini ada A dan B jadi disini yang membedakan adalah dia adalah disini sifat mekanisnya nah kita lihat ya disini ada perbedaannya kalau kita lihat disini tabel 6.5 itu sifat mekanis dari baja tulangan beton nah ini seperti ini kalau kita lihat disini ini ada BJTS 420A dan BJTS 420B kalau kita lihat disini untuk FV atau kuat lelehnya atau kuat leluhnya dia sama dimana minimal adalah 420 dan maksimal adalah 545 kemudian kuat tariknya dia adalah minimal 525 sama namun apa yang membedakan yang membedakan disini untuk BJTS 420A dan BJTS 420B di sifat mekanisnya adalah di regangannya dimana untuk regangannya kalau kita lihat regangan dalam 200mm ini minimal ya ini disini untuk BJTS ada 9D lebih kecil sama dengan 19mm lalu ada 8 22 lebih kecil sama dengan D lebih kecil sama dengan 25mm kemudian ada 7D lebih besar sama dengan 29mm lalu disini kalau kita lihat BJTS 420 untuk regangan dalam 200mm minimalnya adalah 14 D lebih kecil sama dengan 19mm dan 12 ini adalah 22 lebih kecil sama dengan D lebih kecil sama dengan 36mm dan disini ada 10 dimana D lebih besar dari 36mm nah jadi ini adalah yang membedakan disini adalah sifat mekanis dari regangannya dari BJTS 420A dan BJTS 420B nah dari pertanyaan kemarin apa arti notasi dari BJTS 420B kita bisa simpulkan dan kita bisa jawab bahwa arti notasi tersebut adalah kelas baja tulangannya jadi dimana setiap dari tulangan besi beton itu pastinya ditulis dari notasi kelas baja tulangannya nah sekian dari RTS video semoga video kali ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sipil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati